Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional DPW PAN Provinsi Papua Barat Daya bersama enam Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Kota memberikan rekomendasi mendukung Sulki Flih Hasan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional karena dinilai dalam kepemimpinannya Sulki Flih Hasan berhasil memimpin Partai Amanat Nasional dari pusat sampai ke daerah. Jelang Musyawara Nasional Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional PAN di Jakarta DPW Partai PAN Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat kerja DPW Partai PAN yang melibatkan Ketua dan Pengurus DPD Partai PAN di tingkat Kota Kabupaten di Kantor Sekretariat PAN di Jalan Striti Kompleks HBM Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Rabu 9 Mei 2022. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai PAN Safruddin Sabonama beserta Jajaran Pengurus PAN serta dihadiri enam Ketua DPD Partai PAN di lima kabupaten satu kota bersama sepakat mendukung Sulki Flih Hasan Ketua Umum Sekarang untuk kembali melanjutkan ke pemimpinannya pemimpin Partai PAN. Ketua Umum ini diberikan DPW dan DPD Partai PAN karena dinilai Sulki Flih Hasan berhasil dalam pemimpinannya menjadi Ketua Umum Memimpin Partai PAN mulai dari pusat sampai daerah. Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat Daya bersama Ketua DPD PAN Kota Sorong Ketua DPD PAN Kabupaten Sorong Ketua DPD PAN Kabupaten Sorong Selatan Ketua DPD PAN Kabupaten Raja Ampat Ketua DPD PAN Kabupaten Mayurat dan Ketua DPD PAN Kabupaten Tamram serta Sekretaris DPW PAN Papua Barat Daya menyatakan sikap mendukung pencalonan kembali saudaraku Ketua Umum DPD Partai Amanat Nasional Dr. Kornalis Kausa Haji Junkir Flih Hasan untuk maju kembali dalam Kongres ke-6 Partai Amanat Nasional yang akan datang Keputusan ini diambil oleh DPW dan seluruh DPD PAN seproviksi Papua Barat Daya karena meyakini bahwa di bawah kepemimpinan saudara Haji Junkir Flih Hasan sebagai Ketua Umum DPD PAN telah memastikan PAN tetap berdiri secara elegan dan mengertabat dalam kontestasi perpolitikan secara nasional dan ini tentu menginspirasi untuk pengobatan PAN harus terus dirawat dan dijaga dari Jakarta hingga sampai ke pelosok Nusantara ini Safrudin Sabonama juga menjelaskan rencana Musyawara Nasional Partai PAN akan dilakukan di Jakarta karena itu pengurus DPW dan pimpinan DPD Partai PAN dari 5 kabupaten dan 1 kota akan hadir dalam musyawara tersebut Oke, satu lagi, satu, dua, tiga Terima kasih